Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Mistrenan 120 Anggota DPRD Jawa Barat 2018-2020 opat di Gedung Merdeka Kota Bandung, Poesenen, Isuk-Isuk. Satu tas Istrenan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Ngecesken, Pemerintah Provinsi Bakal Ngariksa Sinegritas Jeng DPRD, Dume Koncing, Nguniang Kenjabar Juara Lahir Batin, mengrupa kolaborasi tur inovasi. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat atau Wakap Pengti Jawa Barat secara resmi Istrenan 120 Anggota DPRD Jawa Barat periode 2018-2020 opat di Gedung Merdeka Kota Bandung, Poesenen, Isuk-Isuk. Berak-berakan Istrenan Nanate dikokolakan diharapkan Gubernur Wakil Gubernur serta reng-rengan pimpinan tur anggota DPRD Jawa Barat periode 2018-2020 opat katut periode Samemehna. Ridwan Kamil Ngebreken kareesnakan acangkingan partisipasi pemilih Jawa Barat anungah hontal 82 persen. Dirinami harap anggota DPRD Jawa Barat mangsa jabatan 2018-2020 opat bisa niluman proses pemilu minang kata reka sakral lebah nanjirken kadaulatan rahayat. Eta Gubernur Nudidilandih Emil Netelakun, Pemerintah Provinsi Bakal Ngejaga Sinergitas Jeng DPRD Lantaran Kunci Gerguniangken Jawa Barat juara lahir batin nyata kolaborasi turta inovasi. Waktunya saat ini adalah pelantikan DPRD 2009-2024 Sinergitas tadi pantur sudah saya sampaikan, kita ini akan juara kalau kolaborasi dan inovasi. Dumasar kena putusan KPU Jawa Barat anggota DPRD Jawa Barat anu diistrenan ngawengku Partai Gerindra 25 korsi, PKS 27 korsi, PDIP 20 korsi, Golkar Gendep 12 korsi, PKB 12 korsi, Demokrat 11 korsi, PAN 7 korsi, Nasdem 4 korsi, PPP tilu korsi, turta perindosa korsi. Aridu Masar kena jenis kelamin anggota DPRD Jawa Barat anu anyar kapasing kanasa 87 lalaki, turta 20 tilu wanoja.